Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan saudara semuanya oke, berjumpa kembali dengan saya, dengan tim Simas Media jadi pada hari ini Simas Media lagi ada kedatangan mobil dari Hatsu Xenia dengan tipe X-Deluxe, keluaran tahun 2015 pada pembuatannya dan pemakaiannya tahun 2016 dengan CC-nya aja 1300 buat teman-teman yang sedang mencari mobil Xenia atau mobil keluarga bisa tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk teman-teman dan saudaraku untuk subscribe jangan lupa untuk like-nya dan share beritahu teman-teman kalian jika ingin mencari atau sedang membutuhkan mobil keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan alhamdulillah buat semuanya yang sudah mau klik video Simas Media yang satu ini oke teman-temanku dan saudaraku semuanya semoga kita semua selalu sehat diberikan rezeki yang lancar yang barokah dan kekuatan kesehatan yang barokah oke sedikit hikmah atau mungkin sedikit nasihat dari saya jadilah manusia yang bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain karena hidup memang harus bisa saling manusia memanusiakan jangan jadi orang yang suka merugikan orang lain atau menyakiti hati orang lain sebab untuk urusan di akhirat nanti ya semua akan ada pembalasannya gitu teman-teman semoga kita selalu menjadi orang yang hatinya baik dan tidak memiliki rasa iri dengki terhadap orang lain oke lanjut untuk saat pada hari ini ya aku akan mereview mobil dari hasil seni yang mana mobil sudah ada di sebelah saya mobil dari hasil seni yang satu ini yaitu dengan tipe X deluxe ya dengan pembuatannya aja tahun 2015 dan keluarannya tahun digunakannya tahun 2016 untuk mobil yang satu ini masalah suatu mobilnya semua komplit dan buat teman-teman yang ingin mencari mobil keluarga mencari kenyamanan di dalam suatu mobil ini bisa menjadi solusinya untuk kondisi dari interior tampilan utama ya disini tidak ada kecacatan secara fisiknya tidak ada bekas tabrak atau mungkin bekas insiden untuk kondisi fog lamp semua masih sangat oke ya beraksen chrome dan juga untuk lampu utamanya ya memanjang mengikuti desain tampilan depannya oke semua masih sangat bagus ya masih sangat mulus buat teman-teman bisa langsung cek kondiknya saja ke lokasi untuk kondisi dari sampingnya kaki-kakinya yaitu bagian ban disini dengan R18570R14 disini bisa memberikan kenyamanan kalian tidak perlu khawatir lagi untuk masalah bannya bisa cek kondisi anginnya di bengkel-bengkel terdekat kalian agar tetap kenyamanannya tetap terjaga kemudian untuk lampu senyam di bagian kaca spion semua gak ada masalah dan juga kaca spionnya disini masih komplit ya teman-teman dan untuk di bagian sesampingnya handle-nya sudah handle chrome ya di bagian window-nya sini ya ada list sebagai pemandis aksen chrome-nya kemudian lanjut untuk kondisi peletakan bensinnya dari sebelah kanan ya pas banget di tempat setiran mobilnya oke kemudian selain tampilan depan perlu kita lihat tampilan belakangnya apakah tampilan belakangnya disini masih oke atau enggak ayo kita lihat untuk kondisi lampunya disini berbentuk L dan kondisi lampu ini gak ada bekas pecah atau tabrak yang mana lampunya ini masih bagus teman-teman oke untuk kondisi bagasinya sini cukup luas untuk mobil keluarga mungkin naruh koper-koper hanya beberapa namun untuk mobil yang satu ini terbilang sangat nyaman digunakan di bagian kerangka-kerangka mobilnya disini ya kerangka-kerangka bagian pintu belakang sini ini enggak ada bekas tabrak atau mungkin bekas banjir ya enggak ada bekas karat cuma masih sangat bagus baiklah teman-teman dan saudaraku semuanya si mas media mari kita review untuk kondisi interior dari mobil day hasusenia dengan keluaran tahun 2015 pada pembuatannya dan juga pemakainya tahun 2016 nah untuk melihat dari kondisi interiornya ya disini semua tampak elegan bagus dan juga bersih ya perawatannya juga sangat oke nah untuk kondisi dashboardnya disini enggak ada kecet-cet secara fisik ya semua terawat dan juga pewarnaannya tiap apa namanya ada tiga ya itu hit black ya coklat muka dan juga warna ini silver intinya disini kondisinya bersih ya terus enggak ada ini kerusakan ini elektrik oke teman-teman selanjutnya ya mari di bagian head unitnya untuk head unitnya ini sendiri ya dia sudah dilapisi dengan ya warsel versinya perlaksan agak chrome ini chrome sorry bukan agak chrome dan juga untuk kedua ACnya kondisinya masih sangat bagus ya dingin untuk kondisi berperlihan jauh terpeluh khawatir untuk suasana di dalamnya dan juga untuk tipnya disini berfungsi dengan baik ya bisa VCD juga dan juga ada apa namanya VCD untuk kedua pengatur panjang ACnya semua tidak ada kerusakan dan juga transmisinya manual oke lanjut untuk kondisi kursi oke kursi atau jog yang memberikan kenyamanan lebih ya pada saat kalian berkendara atau berpergian keluar maupun ke dalam kotak lanjut ke kondisi kabin kedua yang mana di bagian kabin kedua disini ya semua kondisinya disini cukup luas bagian ke kaki dan mobil keluarga masih sangat nyaman ya tampak luas ya ini bisa diisi 4 atau 3 orang gitu dan juga kabin ketiga gak ada masalah dan untuk ACnya sudah double blower kondisinya semua bersih terawat aman rapih ya gak ada masalah baiklah teman-teman dan saudara aku semuanya mari lanjut untuk review kondisi mesin mobil tekan yang satu ini untuk kondisi mesin disini bisa kita lihat bahwa untuk dalamnya masih sangat komplit atau kata dengan rapih dan baik gak ada bekas karat atau bekas sabrak ya untuk saksinya 1300 300 ya ini mampu membawa kalian ya ke luar dan ke dalam kotak untuk perawatan dari kerangka mesinnya bisa dilihat ya bahwa kondisinya masih utuh ya lampang-lampang dari bagian-bagian dalamnya disini gak ada bekas karat ya menandakan bekas banjir atau terendam air untuk bagian apron disini masih cukup oke dan juga sudah difasilitasi dengan kondisara untuk masalah oli dan akunnya insya Allah juga sudah aman ya terawat bisa saja cek olidnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi mesin dari mobil tas misi manual yang satu ini terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton